Lantaran tidak diterima di sekolah menengah atas negeri lima kota Tanggerang dengan sistem zonasi. Syarifah Zolaiha Rivera hingga saat ini masih berdiam diri di rumahnya di jalan kisah ambah kelurahan Bojongcaya, kecamatan Karawaci, kota Tanggerang. Calon siswa tersebut lebih sering berdiam diri dan carang berkumpul bersama teman sebayanya. Syarifah sesekali membantu orang tuanya membereskan pekerjaan rumah. Baju seragam sekolah putih abu-abu yang sudah disiapkan terpaksa belum digunakan. Menurut orang tua Syarifah anaknya tidak diterima di SMA negeri lima kota Tanggerang melalui sistem zonasi. Padahal jarak rumah ke sekolah hanya 412 meter, namun dari sekolah mengatakan 467 meter. Rencananya anaknya akan dimasukkan ke sekolah swasta. Anak bapak itu tidak diterima di SMA lima. Alasan mereka apa sih, Pak, sebelumnya, Pak? Alasan mereka ya, ini banyak ukuran jonasih ya, bicara jonasih nih, Google-nya jauh. Tapi kalau Google dari kita itu 412, dari dinas 467. Jadi, beda lah dari kita sama dari dinas itu. Sebelumnya anak bapak itu yang masih ada kan yang di sekolah. Ada, ada pulih kakaknya di SMA 20, SMA lima. Itu, lo lalu tahu tahun itu jonasih berapa ya, saya nggak paham. Tapi mas saat ini masih sekolah di sana, Pak, anak bapak itu. Sebelumnya, orang tua dan kakak Syarifah kecewa karena calon siswa itu tergeser caron lainnya. Mereka pun lalu mengukur jarak tempuh rumah sekolah menggunakan veteran manual. BPDB tahun ini, SMA negeri lima kota Tangkerang menerima 152 siswa. Sedangkan siswa yang diterima dengan sistem zonasi yakni berjarak mulai dari 59 sampai 462 meter dari sekolah. Aril Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari kota Tangkerang. Terima kasih. Terima kasih.